Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat hicomanya dimanapun anda berada saya jumpa lagi ya dengan saya di channel saya segondok saja oke pada kesempatan kali ini ya saya akan sedikit berbagi pengalaman yang saya alami dalam merawat burung merebat mabung lagi ya ya disini ya saya mempunyai murai batu pecantan yang sedang mabung nah saya akan yang saya akan lakukan yaitu seperti video saya sebelumnya ya untuk perawatan burung merebatu yang sebelumnya itu cuma sekedar teori dan hari ini ini sebagai praktek atau bukti ya seperti apa untuk burungnya yuk kita saksikan bersama-sama tonton sampai habis biar enggak gagal paham ya oke oke guys nah seperti ini kira-kira penampakannya untuk burung merebatu yang lima bunga guys ya tuh disini terpantau sudah dua hari ya guys namun untuk bulu-bulunya itu sudah mulai berontokkan semua banyak tuh oke seperti apa untuk perawatan hariannya ya perawatan harian untuk segi makanannya ya saya cuma cukup mengasih dia itu wf cangkrik ya kemudian tiga ekor ulat hongkong setiap harinya ya dan untuk cangkriknya itu pagi lima dan siang lima untuk untuk ulat hongkongnya saya cukup kasih pagi aja tiga ekor ya kemudian untuk makanan dan minumnya ya seperti pur pur tiga hari sekali diganti aja kalau untuk air wajib setiap hari diganti ya dan untuk kotorannya sengaja ya saya biarkan enggak saya bersihkan ya karena ya untuk mempercepat proses pelepasan bulu-bulu ekor selanjutnya ya agar cepat ambrol ya seperti itu karena ini bulu masih utuh ya untuk ekornya ya namun untuk bulu-bulu halus kepala kemudian sayap itu udah mulai ambrol ya seperti itu kira-kira guys nah terus kapan sih untuk membersihkan untuk kotorannya ini ya nanti setelah proses bulu-bulu ekor itu udah ambrol semua guys baru nanti saya bersihkan dan untuk perawatan atau pemberian makanannya e-app nya ya nanti saya stop untuk penggunaan ulat hongkong kemudian jangkrik juga saya kurangin ya yang awal pagi lima-lima kemudian saya akan kurangin menjadi dua ekor ya dua ekor aja setiap harinya ya karena kenapa ya biar nanti proses pertumbuhan atau dorong ekornya itu maksimal ya tidak terganggu ini guys ya jadi saya harapkan atau saya sarankan kepada anda yang mempunyai burung murai batu yang lagi mabung ya disarankan untuk proses pelepasan itu ya gunakan i-app yang agak kencang ya bisa untuk menggunakan jangkrik dengan porsi yang tinggi kemudian jangan lupa untuk pemberian ulat hongkong itu setiap hari ya maksimal tiga ekor aja ya untuk setiap harinya ya inilah cara saya dalam merawat burung murai batu yang lagi mabung dan untuk selanjutnya ya nanti saya akan videokan selanjutnya video yang saya upload berikutnya ya jadi sekedar sharing aja ya ini pengalaman saya dalam merawat burung murai batu yang lagi mabung terus mungkin sebagian dari sahabat semuanya itu bertanya apakah bahaya untuk kotoran ini enggak dibersihkan enggak ya jawaban saya enggak enggak berbahaya ya jangan khawatir nah nanti sini saya akan buktikannya ini udah dua hari sekitar dua hari ya kondisinya seperti ini yang bulu juga loh banyak tuh yang rontok kepala botak kemudian apalagi sayap-sayap sudah sudah mulai ambrol tuh ya yang belum cuma ekornya aja enggak tahu apanya oke guys kira-kira seperti itu untuk penampakan atau perawatan burung murai batu yang lagi mabung yang saya lakukan terima kasih sekali lagi yang sudah menonton video ini semoga bermanfaat ya minta dukungan kepada semuanya untuk klik tombol subscribe dan like-nya dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar anda tahu ya video-video terbaru yang saya upload berikutnya terima kasih kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jauh mania teteo terima kasih terima kasih selamat menikmati